Bising dan Gitaran 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 white kehilangan pendengaran pasien, occupational history, evaluasi kebisingan, keberiksaan kesehatan, audiometri, menyingkirkan kemungkinan penyebab atau noise non-industry, hearing conservative program, HCP, menjaga NHL atau mengurangi progresifitasnya, survei penjalanan bising, pengendalian bising, pelatihan dan motivasi, perlindungan dan pendengaran, program audiometri, sistem pencatatan dan pelaporan, penilaian program konservasi, pendengaran atau CHP. Survei penjalanan bising bertujuan untuk mengetahui adanya sumber bising melebihi NAB, apakah bising mengganggu komunikasi bekerja, apakah perlu mengikuti HCP, menentukan daerah tersebut peluang APP, menilai kualitas bising untuk pengendalian, apakah program pengendalian bising telah berjalan baik. Survei bising ada survei area untuk mencari sumber bising, survei dosis penjalanan harian untuk pekerja yang terkena dampak, survei ke-engineeringan atau pengendalian. Alat ukur kebisingan itu ada sound level meter SLM, alat utama dalam pengukuran kebisingan, untuk mengukur besarnya intensitas bunyi dilengkapi dengan mikrofon, amplifier, kalibrator, mengukur kebisingan di antara 30-130dB dan dari frekuensi 20-20.000Hz. Octave Band Analyzer untuk menganalisis frekuensi kebisingan, SLM dilengkapi alat yang dapat merinci frekuensi bunyi yang berbeda, Noise Dosimeter bisa untuk personal untuk mengukur dosis kebisingan seluruh waktu. Langkah pelaksanaan survei kebisingan. Pengukuran intensitas sumber kebisingan dan lingkungan, yaitu lingkungan kerja, yaitu ukuran catat, lebih dari 85dB harus dilakukan tindak lanjut. Pengukuran intensitas pising di tempat kerja, menilai pajanan pising di tempat kerja yang pekerjaannya selalu berada di tempat tersebut, bila lebih dari 85dB lakukan tindak lanjut. Pengukuran dosis pajanan harian, pencatatan terhadap kegiatan setiap kerja, besarnya intensitas yang diterima, serta lamanya terpajan untuk mengetahui yang lebih. Formula perhitungan, formula C1 per T1 tambah C2 per T2 tambah C3 per T3 tambah sampai dengan Cn per Tn sama dengan D, yaitu dengan C total waktu terpapar dalam waktu jam, T sama dengan waktu yang disarankan dalam jam, D itu dosis pajanan harian dalam 8 jam. Kesimpulan hasil, menurut OSHA, D lebih dari 1 perlu pengendalian administrasi dan engineering, D sama dengan atau lebih dari 0,5, pekerja harus mengikuti PKP. Contoh, seorang pekerja mekanik bekerja di sebuah area produksi dan selama bekerja terpajan gising sebagai berikut, 3 jam terpajan 82dB, 4 jam terpajan 85dB, 30 menit terpajan 88dB, 30 menit terpajan 90dB. Jadi, pajanannya 3 jam terpajan 82dB ini boleh diabaikan ya, ini nabik ya, jadi sepertinya 0, kalau 4 jam terpajan 85dB, 85dB kan maksudnya 8dB 8 jam, jadi 4 jam dibagi 8 ya, per-perdapan C per T ini. Lalu 85dB itu nabiknya 4 jam maksudnya, jadi 30,5 ya, setengah dibagi 4, itu C per T-nya, begitu juga dengan 90dB yang mustinya 2 jam, jadi setengah bagi 2, jadi kalau di total itu 7 per 8 ya, lebih dari 0,5 maka perlu HCP. pengendalian bising menurut hierarki of risk control itu ada yang paling highest, most effective dan lowest atau least effective. Nama satu adalah eliminate the hazard, complete remove it from the workplace, tapi tidak mungkin ya, kita mengganti mesin ya, jadi tidak ada produksi pabrik itu nantinya, jadi di buat eliminate ada minimize, kita substitutin hazard atau with a saver alternative, isolate the hazard as much as possible away from the workers, use engineering controls, adapt tools for our equipment to reduce the risk, use administrative controls, change work practices and organization, use personal protective equipment, PPE, this is the last option after you have considered all the other options, ini classic super fit 30, manufacture ear model 310, basic NRR 30, features earplug man, permeable, ear protection devices, itu ada, earmuff itu 20dB NRR-nya, yang kali ini 27, ini 29. Menurut NIOSH, ini efektif earmuff 75% dari harga NRR pada tabel yang tertera, formable earplug, 50% dari harga NRR pada label yang tertera, jenis earplug yang lain, 30% dari harga NRR pada label yang tertera, Lprat sama dengan L-NRR-7 dikaitnya efektif, dikait missing di suatu area kerja, soal dengan 100dB A, karyawan di tempat tersebut dilengkapi dengan formable earplug yang memiliki NRR 30dB, berapakah tingkat missing yang diterima pekerja saat menggunakan AVP, Lprat sama dengan 100, dikurang NRR-nya 30, 30 kurang 7, 23, 23 dikaitnya 50%, 11,5, 100 kurang 11,5, 88,5, jadi Lprat-nya itu 100, dikurang 11,5 tadi, dikurang juga dengan, ini yang dari NRR, 20 ini, NRR untuk, APP ya, jadi noise reduction rating, NRR is a unit, of measurement used to determine the effectiveness of hearing protection devices, to decrease sonic exposure with a given working environment, jadi digabung saja ya, kalau ada alatnya tambahan ya, lalu, ada juga penindungan tadi, pelatihan dan motivasi, penindungan, pendengaran, program audiometri, prosesnya pelaksanaan, audiometri, biasa sebaiknya, mencantumkan masa waktu, bebas pengajaran dan bising, minimum 12 sampai 16 jam, petugas pelaksanaan audiometri, seharusnya mendapat pelatihan, yang memadai, dan bersertifikat, hasil audiogram, dicatat dan ditindak lanjut, audiogram harus dievaluasi oleh audiologist, dokter, atau anti THT, evaluasi berkala terhadap hasil pemeriksaan pendengaran dasar atau awal, bila ditemukan perubahan ambang dengar, sebaiknya, segera diambil langkah perbaikan, waspadai adanya kecenderungan perubahan ambang dengar, per orang lain atau, kelompok lebih dari 5 besesibel, catatan pelaksanaan kalibrasi audiometer, dilaksanakan dengan baik, ini ilustrasinya, sebenarnya harus ditutup ya, tapi untuk kepentingan dokumentasi, jadi, sengaja dibuka pintunya, standar threshold shift, itu penurunan tingkat pendengaran sebesar, atas 10 decibel, dibanding baseline audiogram pada frekuensi, karena harus memulai memakai, HPD, hearing protective device, retraining pemakaian HPD, memakai HPD yang, lebih efektif, pada pengenunisan berikutnya, kita bandingkan hasil audiogram dengan baseline audiogram, tiap kali membuat perbandingan, akan didapatkan no shift, NS, atau abnormal shift, ABS, signifikan threshold shift ini, jadi perubahan sebesar, plus 10 atau, minus 10 decibel, atau lebih dibandingkan, baseline audiogram, pada average, HTL 2000, 3000 Hz, dan 4000 Hz, pada satu telinga, bisa positif atau negatif, bisa temporary, atau permanent, lalu sistem pencetatan dan pelaporan, mencakup, intensitas bising, analisis frekuensi, sumber bising, sked plotting hasil pengukuran, pembuatan garis kontur bising, denah lingkungan kerja, sumber bising, lama pajanan, kelompok pekerjaan, dan sumber jalan harian, lalu upaya kemendalian, serta penilaian program konservasi, dengan HPD, penilaian dalam program konservasi pendengaran, atau HPD, dari konservasi pendengaran, lalu getaran, pada pemenaker, nomor 5 tahun 2018, adalah gerakan yang teratur, dari benda, atau media, dengan arah, polak-polak, dari kedudukan keseimbangannya, menyebabkan resonansi organ, dan jadikan tubuh, tingkat tingkat efek, getaran mekanis, pada pekerja, atau gangguan, kenyamanan kerja, tergangguannya tugas, atau jadi bersama, dengan cepat timbul lelah, gangguan dan bahaya, terhadap kesehatan, getaran seluruh badan, atau whole body vibration, getaran tangan ke lengan, atau two hand vibration, getaran seluruh badan, atau whole body vibration, terjadi getaran, pada tubuh pekerja, yang bekerja sambil duduk, atau sedang berdiri, di mana landasannya, yang menimbulkan getaran, biasanya frekuensi getaran ini, adalah sebesar 5 sampai 20 hertz, getaran seperti ini, biasanya dialami, oleh penguadi kendaraan, seperti traktor, forklift, bus, helikopter, atau bahkan kapal, jika frekuensi getaran, sama dengan frekuensi jaringan, biasanya antara 4 sampai 6 hertz, terjadi amplifikasi, resonansi efek getaran, jika tidak akan terjadi, peredaman, tetapi tetap mempunyai efek, bagian tubuh perifer, umumnya, mempunyai frekuensi lebih tinggi, yang paling lentan, terhadap getaran alam mata, kemudian, pembuluh darah, dan persendian, getaran seluruh tubuh, dapat menyebabkan, kelolahan, sulit tidur, sakit kepala, dan gemetar, setelah, atau selama pengaparan, efek jangka lama, yang menimbulkan osteoartritis, tulang belakang, gangguan pada struktur tulang, gangguan motilitas khusus, prostatitis, dan lemahnya infosarat, ini contoh driver alat berat ini, fisiko getaran, mechanical models of the human body, human body, shoulder girdle, 4 sampai 5 hertz, ovelium, chest wall, 50 sampai 60 hertz, abdominal mass, 4 sampai 8 hertz, lower arm, spanakolium, axial mode, 10 sampai 12 hertz, seated person, legs, variable from 2 hertz, 2 hertz, gigaflexi, 20 hertz, with rigid, without understanding, lalu hand arm, ini able inter-adult structure, 25 hertz, head axial mode, itu 20 sampai 30 hertz, hand grip, 50 sampai 200 hertz, getaran tangan lengan, tool hand vibration, sering disebut, sebagai getaran alat lengan, tool hand vibration, getaran setempat, yaitu getaran yang merambat, melalui tangan, akibat pemakaian peralatan yang bergetar, frekuensinya biasanya antara, 20 sampai 500 hertz, frekuensi yang paling berbahaya, adalah pada 128 hertz, karena tubuh manusia sangat peka, pada frekuensi ini, penampil getaran, untuk pemakaian lengan, dan tangan, menurut permenangan ke-5 tahun 2018, yaitu, menurut, jumlah waktu pajanan, per hari kerja, menurut jam, lalu resultan percepatan, di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, meter per detik kwadrat, jika 5 meter per detik kwadrat, itu 6 jam sampai 8 jam, 6 meter per detik kwadrat, itu 4 jam, dan kurang dari 6 jam, 7 meter per detik kwadrat, itu 2 jam, dan kurang dari 4 jam, 10 meter per detik kwadrat, itu 1 jam, dan kurang dari 2 jam, 14 meter per detik kwadrat, itu 0,5 jam, dan kurang dari 1 jam, kalau 20 meter per detik kwadrat, itu kurang dari 1 jam, Ini ilustrasi pekerjaan-pekerjaan yang melebatkan getaran Efek getaran pada tangan dan tangan lengan disebut sebagai sindrom getaran tangan lengan Hand Arm Vibration Syndrome Havers yang terdiri atas efek vaskuler pemucatan episodik pada buku jari ujung yang bertambah parah Pada suhu dingin atau fenomena Raynaud terjadi pada frekuensi sekitar 30-40 Hz Efek neurologik, buku jari ujung mengalami kesemutan dan baal Cara menentukan derajat penyakit di tingkat internasional adalah dengan menggunakan klasifikasi Stockholm Jadi dibagi menurut gejala vaskuler, ringan sedang berat, sensorik Vibration Syndrome Sindrom getaran itu kemulangan gejala yang merupakan dengan penggunaan alat bergetar Dan termasuk beberapa atau semua hal berikut Keremahan otot, lelah, otot, nyeri di lengan dan bahu, sakit kepala, lekas suara, depresi, pelupa, dan masalah tidur Vibration Induced White Finger Syndrome Sindrom jari putih karena getaran dikenal juga sebagai dead finger Atau jari mati atau sindrom Raynaud of occupational Adalah hasil dari gangguan sirkulasi karena kurangnya pasokan dada di jari Mungkin disebabkan oleh penggunaan jangka panjang alat bergetar dapat dalam intungan beberapa bulan sampai tahunan Karpal Tano Sindrom, sindrom terowongan Tano Ada beberapa hipotesis mengenai patogenesis CTS Sebagian besar penulis berpendapat bahwa faktor mekanik dan vaskuler memegang peranan penting dalam terjadinya CTS Umumnya CTS terjadi secara kronis di mana terjadi penembalan fleksor retinaculum yang menyebabkan tekanan pada nervus medianus Getaran seluruh tubuh diukur dalam tiga cara yaitu longitudinal dari kepala ke bokong, dada ke punggung, dari sisi kanan ke kiri Enaknya bagi getaran untuk memeperan seluruh tubuh ini Risiko whole body vibration dapat berupa abnormalitas tulang, gangguan revolusi, ada abortus spontan, gangguan menstruasi, vibration sickness, nyeri otot dan tulang, gangguan penglihatan, topi seseturun Vibration is usually measured in 3 orthogonal directions, at the interfaces between the body and the vibrating surface Aduko vibrasi to vibration meter